Intro Shalom sidang jumlah pendikasi oleh Tuhan Bertemu kembali dengan saya Di dalam renungan harian kita Mari kita tetap meluangkan waktu Untuk datang Menyembah Tuhan Dan untuk merenungkan Dan mengetahui setiap kebenaran firman Tuhan Saat ini kita mau memuji Tuhan Mari kita siapkan hati kita Kita naikkan pujian kepada Tuhan Bagaikan bejana Bagaikan bejana Siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Dengan urapan Kuasa rumu Ku dibaharui selalu Jadikan ku alam Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah seturut Kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Ku Mau seperti Bu Yesus Disempurnya 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 Selalu Dan Dalam Dengan jalan ku Memuliakan Namamu Ku Puji Tuhan Saat ini kita mau Mendengarkan Dengan firman Tuhan Mari kita kembali Membuka Alkitab kita Di dalam kitab imamat Pasal 13 Ayat 18 Sampai ayat yang ke 39 Sedang jemaat Tuhan Boleh mendengarkan Saya ketika Saya membacakannya Imamat pasal 13 Ayat 18 Sampai ayat yang ke 39 Demikian firman Tuhan Apabila pada kulit Seseorang Ada bara Yang telah sembuh Tetapi Di tempat Bara itu Tipul Bengkak Yang putih Atau panu Yang putih Kemera-merahan Haruslah orang itu Minta diperiksa Oleh imam Kalau menurut Pemeriksaannya Panu itu Kelihatan lebih dalam Daripada Kulit Dan bulunya Telah berubah Menjadi putih Maka imam Harus menyatakan Orang itu Najis Karena penyakit Pustala yang timbul Di dalam Bara itu Tetapi Jika lalu panu Itu diperiksa Oleh imam Dan ternyata Tidak ada Bulu yang putih Padanya Dan tidak Lebih dalam Daripada kulit Malahan kudar Imam harus Mengurung Orang itu 7 hari Ramanya Dan jika Lalu panu Itu memang Meluas Pada kulit Imam harus Menyatakan Dia Najis Itu penyakit Kusta Tetapi Jika Panu itu Masih tetap Dan tidak Meluas Maka itu Bekas Barah Dan imam Harus Menyatakan Orang itu Tahir Menyatakan Orang itu Penyakit 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 Yang Pada kulit Penyakit Pada kulit Halus Yang Halus Menyatakan Orang itu Najis Karena itu Kudis Kepala Yaitu Kusta Kepala Atau Kusta Jangun Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit Dan tidak ada padanya rambut yang hitam Maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu tujuh hari lamanya Pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa penyakit itu Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya Dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit Maka orang itu harus bercukur Hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya tujuh hari lagi Kemudian pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi kudis itu Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit Maka imam harus menyatakan orang itu tahir Dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir Tetapi jika kudis itu memang meluas pada kulit Sesudah ia dinyatakan tahir Dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit Maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning Memang orang itu najis Tetapi jika menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap Dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu Maka kudis itu sudah sembuh Dan orang itu tahir dan imam harus menyatakan dia tahir Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan Ada panu-panu yakni panu-panu yang putih Imam harus melakukan pemeriksaan Bila ternyata pada kulitnya ada panu-panu pudar dan putih Maka harus Maka hanya kuranglah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir Uji Tuhan sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Kembali kita belajar dari kitab imaman pasal 13 Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-39 Hari ini tema kita yaitu pentahilan diri dari penyakit pusta Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan dalam kitab imaman pasal 13 Ayat 18 sampai ayat yang ke-39 Masih tetap berbicara tentang bagaimana seorang imam Yang bertugas untuk memeriksa umat yang mengalami sakit Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada beberapa penyakit juga Selain penyakit pusta ada penyakit bara Penyakit lecur kemudian penyakit kepala Atau pada janggut penyakit kudis atau beberapa penyakit lainnya Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Tapi jika lo dalam penyakit dikatakan Jika lo dalam penyakit kepala Bara, lecur, kudis, timbul bengkak Yang putih atau pangu yang putih kemerimahan Umat harus diperiksa oleh imam Nah jika imam melihat bahwa pangu itu kelihatan lebih dalam Dari pada kulit dan bulunya berubah menjadi putih Maka imam harus menyatakan orang itu najis dan itu adalah penyakit pusta Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Dalam imamat pasal 13 menceritakan tentang bagaimana selama bangsa Israel mengembara di padang burun Mereka harus menjaga kekudusan Yaitu bangsa Israel memiliki aturan yaitu peraturan hidup kudus dimulai dengan ketahiran diri dari penyakit yaitu yang disebut dengan penyakit pusta Umat Israel harus memancarkan kekudusan sebagai hasil hubungan akrab dengan Allah Allah mau umatnya kudus karena dia adalah kudus Salah satu untuk menjaga kekudusan adalah mentahirkan diri dari penyakit Ini adalah menurut kita perjanjian lama yaitu kita imamat Mengapa penyakit pusta dianggap penyakit yang mendajiskan sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Karena penyakit pusta merupakan penyakit yang merugikan orang lain Yaitu dapat menular Jadi jika ada diantara umat Israel atau orang Israel yang kena penyakit pusta Maka mereka adalah seorang yang najis Dan mereka tidak boleh berada bersama dengan orang yang tidak penyakit pusta Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Inilah peraturan yang dilakukan oleh bangsa Israel Bahwa kekudusan diri itu penting bagi mereka Karena apa? Karena itu melambangkan hubungan akrab dengan Allah Mereka juga bukan harus kudus secara rahani Mereka juga harus kudus secara jasmani Mereka juga harus jauh dari penyakit yaitu penyakit pusta Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Jadi bangsa Israel ketika seseorang ditemukan penyakit pusta Mereka harus diasihkan Dan tidak boleh berada di kema atau di rumah Supaya orang yang lain tidak tertulat Sidang jemaat yang diperkati dan dikasih oleh Tuhan Kita harus menjaga kekudusan Hidup kita di hadapan Tuhan Karena itu melambangkan hubungan yang akrab dengan Tuhan Memang dalam kitab imamat Penyakit pusta adalah penyakit yang najis Dan ketika seseorang kena penyakit pusta Maka mereka tidak kudus lagi Mereka menjadi najis Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Memang bukan hanya penyakit pusta Yang menjadi bukti bahwa kita tidak kudus atau najis di hadapan Tuhan Tapi dalam perjanjian yang baru Penyakit bukanlah hal yang penting Tetapi perbuatan dan tingkah laku kita juga harus kita jari Supaya kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus Memiliki hubungan akrab dengan Tuhan Oleh karena itu mari kita sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Mari kita tahirkan diri kita Mari kita jaga perbuatan kita Kita jaga kekudusan hidup kita Supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Supaya kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Mungkin di dalam kitab imaman mereka bangsa Israel memiliki aturan-aturan hidup Yaitu dengan ketahiran diri dari penyakit pusta Nah sekarang kita sudah hidup di dalam perjanjian yang baru Bukan penyakit lagi yang menjadi membuat kita najis Tetapi perbuatan kita Perkataan kita Tingkah laku kita Itulah yang membuat kita najis Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Kitab imaman ini menjadi gambaran hidup kita Bagaimana sekarang hidup kita Penyakit pusta menjadi gambaran hidup kita Gambaran orang yang tidak kudus di hadapan Tuhan Yaitu orang yang masih di dalam dirinya Ada tingkah laku Ada perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Itulah yang menjadi najis Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Mari saat ini kita menjaga kekudusan di hidup kita Menjaga diri kita Perbuatan kita Supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Dan karena itu saya percaya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini Mari sidang jemaat Tuhan Tetap menjaga kekudusan di hidup kita Supaya Tuhan Supaya kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Dan karena itu dosa Akan Menghalang kita Untuk berkomunikasi dengan Tuhan Tetapi Saya percaya sidang jemaat Tuhan Ketika kita menjaga hidup kita Menjauhkan diri kita dari dosa Maka kita akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Puji Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Bapak dalam sorga Kami bersyukur buat hari ini Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Yaitu bagaimana pentahiran diri dari penyakit pusta Ini merupakan suatu gambaran Bahwa kami juga Dalam masa perjanjian yang baru ini Kami harus mengunduskan diri kami Kami harus menjaga kekudusan kami Terima kasih Bapak yang baik Supaya kami boleh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Terima kasih Tuhan mengerikan firmanmu Di dalam hati kami Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan Ia mengalami sakit Tuhan Sembukan Ia mengalami kelemah tubuh Tuhan Berikan kekuatan yang baru Ia mengalami persoalan hidup Tuhan Berikan jalan keluar Terima kasih Bapak Segala kebutuhan sidang jemaat Tuhan Juga diberkati oleh Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Terpuji langkah Tuhan di atas segalanya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam segat jalanku Memuliakan namamu Memuliakan namamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.